Perhimpunan Pendidikan dan Guru, P2G, menilai gagasan pendidikan yang disampaikan ketiga capres dalam debat final semalam masih bersifat gimmick dan sekadar normatif. Menyimak debat capres isu pendidikan, P2G menilai belum menyentuh persoalan fundamental pendidikan nasional, kata Koordinator Nasional P2G Satriwan Salim dilansir dari Tribun Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Satriwan menyayangkan bahwa ketiga capres belum memperhatikan data-data real aktual dan belum menawarkan solusi konkret yang menunjukkan ragam masalah kualitas pendidikan Indonesia. Pertama, terkait masalah minimnya nilai literasi dan matematika yang masih rendah. Hasil asesmen nasional berbasis komputer, ANBK, tahun 2022, terungkap fakta bahwa satu dari dua anak Indonesia belum mampu mencapai kompetensi minimum literasi dan tiga dari empat anak Indonesia belum mencapai kompetensi minimum numerasi. Skor literasi membaca Indonesia pada 2022 juga menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya, yakni sebesar 359. Padahal pada 2009 Indonesia pernah mencatatkan skor PISA literasi membaca sebesar 402. Belum ada tawaran perbaikan konkret dan signifikan mengenai problematika mendasar rendahnya literasi dan matematika anak Indonesia, lanjut Satriwan. Kemudian, Satriwan juga menyayangkan para Capres tidak menyinggung bagaimana peringkat Indeks Kompetitif Global Indonesia, IGGI. Padahal, lanjut dia, indeks ini sangat berkorelasi dengan pendidikan, sebab bagaimana kebijakan pendidikan nasional akan menentukan seberapa kompetitif peserta didik sebagai sumber daya manusia Indonesia ketika bersaing secara global nanti. Data Global Kompetitif Index, GCI, 2023, Indonesia belum bisa melampaui posisi Malaysia, 27, Thailand, 30, dan Singapura, 4. Dalam GCI, Indonesia memang melompat 10 peringkat, namun sayangnya belum bisa menyalip tetangga sesama Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura, tuturnya. Satriwan mengatakan, dalam bersaing secara global, Indonesia juga perlu mempertimbangkan modal yang dimiliki Indonesia. Merujuk Human Capital Index, HCI, 2020, Indonesia menempati posisi 96 dari 174 negara. Artinya berdasarkan capaian pendidikan dan status kesehatannya, diperkirakan anak Indonesia yang lahir tahun 2020. 18 tahun kemudian hanya dapat mencapai 54 persen dari potensi produktivitas maksimum, tuturnya. Satriwan menuturkan, kunci kesuksesan kebijakan pendidikan dalam menghasilkan tenaga kerja terampil, ada di SMK. Namun, P2G prihatin bahwa sampai hari ini lulusan SMK masih menyumbangkan pengangguran tertinggi di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik, sampai Februari 2023 terdapat 7,99 juta pengangguran di Indonesia. Pengangguran tertinggi masih lulusan SMK sebesar 9,60 persen, sedangkan lulusan SMA 7,69 persen dan tahun 2023 menjadi 9,60 persen. Lagi-lagi para capres tidak menyentuh persoalan fundamental pendidikan tersebut, kata dia. Lebih lanjut, P2G juga menyayangkan dalam debat capres tidak memberi solusi mengenai fakta bahwa saat ini angkatan kerja lulusan SD masih mendominasi. BPS menunjukkan sampai tahun 2023 secara bertingkat angkatan kerja lulusan SD 39,76 persen, lulusan SMA 19,18 persen, lulusan SMP 18,24 persen, sisanya lulusan perguruan tinggi D1 32,20 persen dan D4, S1, S2, S3 sebesar 9,13 persen. Kenapa keterserapan angkatan kerja lulusan SD masih dominan? Mestinya makin tinggi jenjangnya, maka makin besar angkatan kerjanya. Ini seharusnya bisa dijawab dalam debat capres, tapi tidak disentuh.